Halo Halo para youtuber semuanya Selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas tentang masalah YouTube dan networking no gimmick Oke di video kali ini ya saya akan membahas cara melihat penghasilan YouTube kita Nah waktu itu kan saya membahas cara melihat penghasilan YouTube orang lain Nah sekarang nih saatnya melihat penghasilan YouTube kita di YouTube studio video Oke nah gimana caranya langsung aja kita cek videonya Oke pertama kalian kasih ya YouTube studio kalian buka analitik kayak gini analitik Nah setelah masuk nanti kalian klik pendapatan pendapatan hasilnya gini ini pendapatan saya ya dari ini total global ya jadi pendapatan saya dari tanggal 25 Juli ya saya dimonet itu tanggal 25 Juli 2022 ini pendapatan total sampai tanggal 18 Agustus tahun 2022 setengah ini adalah tanggal 20 nah kemana tanggal 19 dan 20 itu nanti jadi penghitungan penghasilan penghasilan YouTube itu selalu dua hari sebelumnya kayak gitu Jadi kalau tanggal 20 ini berarti keluarnya tanggal 18 nah besok kan tanggal 21 nih nah besok pagi penghasilan tanggal 19 akan keluar itu nih kan lagi pemrosesan datangan 18 19 misalnya gitu nah ini penghasilan global ya nih Alhamdulillah ya saya dapat sekitar satu juta 784.313 kayak gitu ya lumayan lah buat beli jireng itu kan nah ini bisa kalian lihat jadi kalian bisa memahami metriknya ya kayak gini ya total monet saya tanggal 25 itu dapat 90.000 kayak gitu Hai terus tanggal 26 dapat 26.000 eh 27 dapat 14.000 terus naik dan 28 dapat 44.000 nah ini yang paling barah hari jumpa dapat 4.000 tapi enggak apa-apa lah besar kecilnya harus kita syukuri ya gitu ya ya syukur syukur itu nah kita juga bisa lihat hasil dari perbulannya di bulan Juli ini dapat 219.000 nah bulan Agustus sedang berlangsungan ini Agustus masih jalannya namanya sedang berlangsung ini 1.564.000 yaitu sumber pendapatannya dari mana aja nah ini dari iklan dari iklan ya ini nih 1700 nah ini dari YouTube premium 6000 jadi kalau ada orang yang lihat video kita pakai YouTube premium nah mati seorang itu enggak keluar iklannya tapi kita dapat pendapatannya dari YouTube premium tapi kecil itu kan paham ya terus dari jenis iklannya gitu nih dari iklan video yang dapat dilewati nah ini jenis-jenis iklannya nanti akan saya jelaskan ya masalah-masalah jenis iklan ini biar kalian paham gitu nih dari iklan video yang tidak dapat diapkan segini iklan bumper iklan display ayo iklan display nih iklan tidak dikenal nah ya yang memang yang paling gede kayak gini ya kan biasanya iklan video yang dapat dilewati itu hanya bisa diskip-skip yaitu nah ini penghasilan dengan berdasarkan konten itu nih video saya yang cara edit video menggunakan Adobe Premiere Pro nih nah 217.000 udah ya ini selama 28 hari terakhir ya kalau tanggal 25 masih masuk ke 8 28 hari itu ya Nah terus nih waktu terbaik upload video cara menggunakan tab bari ya jadi gini ya ini 28 hari terakhir kalau kalian sudah monet selama satu tahun ya ini akan berubah-ubah kalau dihitungnya 28 hari yaitu kalian bisa klik aja di sini ya Nah kalian bisa pilih Agustus Juli atau Juni yaitu atau custom custom itu kalian bisa pilih dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu kan bisa lari nah selesai melihat satu minggu aja deh yaitu satu minggu misal dari tanggal tanggal 1 agustus sampai tanggal 7 Agustus nih saya dapat segini hasilnya 600.000 RPM nya segini CPM nya segini untuk masalah CPM RPM itu nanti akan saya jelaskan juga ya ini akan lebih mendetail nanti di mode analitik nanti agak-agak rumit juga ya ini CPM BP ya ada CPM BP ada CPM biasa tuh ini nanti beda-beda kayak gitu nih penghasilan seminggu ya dari tanggal 1 sampai 7 ini bisa di custom kayak itu nih lambang-lambang video ini lambang saya upload video nih upload video nih saya upload video kayak gitu nah gimana udah paham ya masalah lihat penghasilan nanti kalian bisa upek-upek sendiri aja nggak apa-apa nggak usah takut nggak bakal hilang penghasilan kalian kalau salah klik juga aman penting di adsense yang bahaya itu di adsense jangan kalian otak-atik sembarangan kayak gitu ya oke sekian aja video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa ya klik like subscribe share video ini jika bermanfaat untuk kalian oke sampai jumpa di video berikutnya